Pemirsa Pramuka Kuarcap Kabupaten Purbalingga meluncurkan tabloid Simpul Pramuka. Peluncuran tabloid yang perdana ini dilakukan oleh Bupati Purbalingga Dia Hayuning Pratiwi selaku Kamabica Pramuka Kuarcap Kabupaten Purbalingga. Peluncuran perdana tabloid Simpul Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Purbalingga yang berlangsung dipendopo di Pekusuma Purbalingga dihadiri Ketua Pramuka Kuarcap Purbalingga Wakak Kuarcap, Sekretaris Cabang Kapus Diklat Cabang Purbalingga, Andalan Cabang Humas Protokol, Komandan Kodim 0702 Purbalingga, selaku Mabicap, dan Pengurus Kuaran. Peluncuran tabloid ditandai dengan penanda tanganan tabloid Simpul Pramuka edisi perdana oleh Bupati Purbalingga Dia Hayuning Pratiwi dan DIM 0702 Purbalingga selaku Mabicap, dan Ketua Kuarcap Kabupaten Purbalingga Subenob. Bupati Purbalingga dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi atas diluncurkannya edisi perdana tabloid Simpul Pramuka Kuarcap Kabupaten Purbalingga. Dengan diluncurkannya tabloid Simpul Pramuka ini, diharapkan dapat meningkatkan peran eksistensi gerakan Pramuka Kabupaten Purbalingga. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi wadah media informasi pembelajaran dan promosi bagi Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Purbalingga, serta dapat menampung karya tulis generasi muda bisa bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan angka literasi di Kabupaten Purbalingga. Saya selaku kamar bicap Gerakan Pramuka Kabupaten Purbalingga mengucapkan selamat sukses sekaligus apresiasi kepada keluarga besar Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Purbalingga yang hari ini resmi melaunching tabloid Simpul Pramuka untuk yang pertama kalinya. Dan mudah-mudahan saya berharap betul dengan dilaunchingnya tabloid Simpul Pramuka ini akan semakin meningkatkan peran eksistensi Gerakan Pramuka Kuarcap Kabupaten Purbalingga. Dan mudah-mudahan tabloid Simpul Pramuka ini bisa menjadi suatu wadah media informasi, pembelajaran, promosi bagi Kuarcap Gerakan Pramuka sekaligus bisa menjadi suatu wadah ini ya yang nantinya bisa menampung hasil karya tulis anak-anak muda, generasi muda Kabupaten Purbalingga yang harapannya ke depan dengan dilaunchingnya tabloid ini nanti tentunya bisa semakin meningkatkan angka literasi Kabupaten Purbalingga. Dan berdasarkan informasi dari Kak Kuarcap launching tabloid ini juga merupakan yang pertama kalinya ini ya di Jawa Tengah bahkan tingkat nasional. Sementara itu salah satu pramuka mengaku adanya peluncuran tabloid Simpul Pramuka ini akan memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi serta menyebarkan informasi tentang berbagai kegiatan dalam pramuka. Diharapkan tabloid ini dapat terus berkembang dan diminati oleh masyarakat. Semoga bisa kegiatan tabloid itu tercetak dalam abloid sehingga dapat memudahkan informasi dari pas berjaya itu tersebarluaskan. Saya harapannya gimana masyarakat depan? Harapannya semoga tabloid ini bisa menjadi superensi literasi bagi sekolah-sekolah instansi di luar. Dari Purbalingga, Samyono Banyumas TV melaporkan.